Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang memberikan informasi dan trik yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tau ilunya Kali ini saya akan membahas tentang isu yang luar biasa yang banyak beredar di media sosial Yang mengatakan bahwa ketika gas ini kosong kemudian disiram air panas gas itu bisa berfungsi lagi Saya ingin nanti kita praktekan apakah itu benar atau salah dan bagaimana menurut badan yang resmi dari Pertamina atau pemerintah Apakah itu benar atau salah Pertama kita akan menguji tabung ini, ini adalah tabung kosong ya Untuk membuktikan hal yang paling mudah untuk membuktikan tabung ini kosong atau tidak sebenarnya pakai regulator Atau cara yang kedua yang paling benar, yang paling mudah adalah kita tekan disini ya Nanti ketika ini gas sudah tidak keluar berarti menandakan kosong Ini ya, kita colok disini pakai lidi Ketika dicolok seperti ini, tidak ada bunyi mendesis atau bau gas berarti ini sudah kosong Nanti kita buktikan Saya juga sudah menyiapkan air rebusan Air ini saya rebus sampai mendidih ya Nanti kita siramkan ke tabung ini apakah gas itu bisa naik lagi atau bisa dipakai lagi Ini kita siram air ya, dengan air yang benar-benar mendidih Apakah apa yang di media sosial, di Youtube bahkan dilihat jutaan orang itu bohong atau tidak Dan bagaimana pendapat pemerintah selaku yang mengeluarkan Oke, tabung yang tadi kita siram dengan air panas, kita pasang regulatornya seperti ini ya Nanti kita buktikan apakah masih bisa nyala Tapi ada suara mendesis sebentar Menandakan bahwa gas ini mulai ada ya Ini nyala ya, walaupun kecil nyalanya Tapi ini nyala Nanti kita akan memberikan keterangan kenapa gas ini bisa, tabung ini bisa menyala lagi Tanya adalah Ini menurut ahli dari Pusat Meteorologi Badan Riset Inovasi dari BRIN Penuangan air panas ke tabung gas yang kosong ini Tidak menambah kuantitas gas dalam tabung Kenaikan suhu pada permukaan luar tabung akan meningkat tekanan gas pada tabung Yang kemudian gas berada di dalam tabung mengalir ke selang menuju kompor gas Ini yang menyebabkan tadi ketika gas kosong ini disiram air Ini berefek bisa dinyalakan kembali Tapi yang harus kita perhatikan adalah Ketika kita tadi merebus air Itu membutuhkan energi yang lebih besar daripada gas yang dihasilkan ya Ini mungkin akan menyala hanya beberapa detik atau beberapa menit Memang menyala tapi tidak akan lama Jadi energi yang kita keluarkan ketika kita merebus gas tadi Untuk menyiram dengan air panas ini Itu lebih besar Jadi Kesimpulannya adalah Hal seperti itu adalah hal yang tidak efektif dan Sebenarnya adalah Pembohongan atau huat Mungkin bisa menyala hanya Saya katakan sekali lagi hanya bisa menyala hanya beberapa detik ya Kalau di youtube itu tidak akan lama mereka Bisa menyala setelah itu selesai Itu hanya ingin membuktikan dan mereka ingin cari konten Sebenarnya itu tidak efektif dan buang-buang waktu dan tidak disarankan oleh pihak Pertamina Ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman Jadi sekali lagi jangan termudah termakan isu ya Karena orang yang bikin konten itu kadang hanya mencari penonton Jadi tidak membuktikan hal yang sebenarnya yang Fakta yang mungkin terjadi Jadi sekali lagi Gas yang kita keluarkan untuk merebus air Itu lebih besar daripada gas yang dihasilkan ketika kita menyiram tabung yang kosong ini Memang akan menyala hanya beberapa detik atau beberapa menit Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk teman-teman Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian terima kasih Terima kasih